Intro Selamat sore peranitizen Dimana pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Agak lucu memang hari ini Si Yunarto Wijaya Ketika survei-survei mereka Sudah tidak begitu percaya oleh masyarakat Tiba-tiba dia pamit Nanti tiba-tiba Nongol lagi Ada apa begitu kan Saya izin pamit tidak bermain sosmed dulu Sementara waktu Semoga pemilu itu betul-betul bisa Berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi Yang kita gaungkan bersama Saat reformasi Maaf ya kalau kemarin-kemarin Ada tweet saya yang membuat Sebagian tidak berkenan Kenapa kita masih pamit begitu kan Silahkan aja mau pamit atau tidak Itu bukan ranah kita Tergantung dari Pendukung-pendukung mereka Begitu kan Mungkin sudah kalah di depan mata Pak Ganjar Pelan ya Pelan-pelan tapi santai ya Pada akhirnya dia mundur Begitu kan Atau ya Tidak sementara waktu mungkin ya Tidak bermain sosmed dan sebagainya Begitu kan Akibatnya apa Masa menjadi buzzer Menjadi pengamat Menjadi surveyor Mana yang tepat untuk mereka Begitu kan Karena pada akhirnya Masa surveyor begitu Tidak netral Begitu kan Akhirnya lembaga-lembaga surveyor mereka Tidak begitu dipercaya Begitu kan Setelah tidak begitu dipercaya Akhirnya apa yang terjadi Kita lihat saja bahwa Ya dia pamit Tidak akan Tidak bermain sosmed ya Untuk sementara waktu Katanya begitu Lihat saja Banyak kemudian Komentar-komentar netizen Begitu kan ya Kalau tidak salah 2020 2020 Begitu kan Surveyor Cara politika Bancos Kemensos Tepat sasaran Katanya begitu Surveyor seperti itu Begitu kan Apakah ini memainkan Lembaga surveyor begitu kan Untuk menggiring opini Disitu Begitu ya Bantuan saja Ya bantuan saja Disitu katanya Ya disurvey Begitu kan Ya ini Kang surveyor Mau kemana Hai Ya Owey Jangan tutup Jadi ini menjadi ketawaan Bagi para netizen Disitu Begitu Ngapain juga Begitu kan ya Bahkan di satu sisi Tidak ada pemilu bang Langsung dilantik Sudah tahu Pemenangnya siapa mereka Katanya Bisa saja Seperti itu Selamat malam Koko Salam hormat Salam sehat-sehat Selalu pokoknya Ya untuk keluarga Ya Koko Bro Ya Jaga kesehatan yang baik Katanya begitu kan Ya Lembaga-lembaga surveyor Ya Si carta politika Tidak begitu dipercaya Hari ini Kenapa Karena begitu Orang sinis Begitu kan Melihat dengan hasil surveyor Mereka Tidak sesuai dengan Kenyataan Begitu kan Lihat saja SMRC Dia akan menyusul Begitu kan Apakah tetap dipercaya oleh Masyarakat atau tidak Begitu ya Tetapi kita lihat saja Ya tidak hanya Lembaga-lembaga SRRC Begitu Yang lain juga banyak Begitu kan Karena ada lembaga baru Yang kemudian Yang lebih clearable Dibandingkan dengan Yang bayan sponsor Sana-sini Begitu Kita tunggu saja Bagaimana nanti Begitu Tapi pada akhirnya Masyarakat sudah paham Bahwa Ya Lembaga-lembaga Surfi Sujinarto Wijaya Ini Begitu kan Atau carta politika Banyak yang kemudian Sudah tidak begitu Percaya lagi Terhadap lembaga-lembaga Surfi Yang muncul hari ini Begitu kan Karena kan tidak sesuai Dengan fakta katanya Tapi pada akhirnya Dia Untuk sementara waktu Dia pamit Tidak bermain medsos Begitu kan Apakah ini tahu Ya Apakah sudah Apa namanya Tahu bahwa Kontraknya akan habis Kan begitu Lagikanya Begitu ya Dewi Agingano Yang mas toko Yang paling banyak Doen yang buat PSI Kita lihat saja Begitu Jadi ini Kacau mereka Begitu kan Saya juga hanya Akan posting Puisi sementara Waktu Waduh mas Bodoh amat Pagi saja Tidak usah pamitan Pergi saja Tidak usah pamitan Begitu kan Yaduar Mereka Begitu kan Ketika ada Netizen yang mengatakan Tidak usah pamit Mas Mau kemana saja Tergantung mereka Begitu kan Jadi mau pamit Tidak ada Ngaruhnya Mau pamit Atau tidak Tidak ada Ngaruhnya Begitu Ngapain juga Netizen yang Cerda di situ Silahkan pergi Toh pada akhirnya Tidak punya dampak Kepada demokrasi Hari ini Ujung-ujungnya Main opini Sana-sini Kata netizen Tapi saya Menyikapi Oke lah Tidak menjadi Silahkan Mau kemana saja Silahkan Itu hak Anda Tapi sayang Lembaga-lembaga Surfinya hari ini Yang kemudian Dulu dipercaya Dan sekarang Sudah tidak begitu Dipercaya Gak tahu Jalan kemana Mau jadi gelandangan Survei Atau apa Makanya Jangan naruh Jadi tim ses Segala Akhirnya Malah menjatuhkan Kredibilitas Pribadi Dan profesi Pengen dapat ayah Malah hilang Kambing Tanda-tandanya Ada aroma Tak sedap Mas bro pamit Tanpa penjelasan Malah bikin kepo Dan jika berlarut Bisa jadi fitnah Hayo Hayo Katanya Nanti pada akhirnya Lembaga-lembaga Surfi Juga Akan melihat Bahwa Ini sudah kalah Kira-kira Seperti itu Jadi Mungkin Di satu sisi Sejak awal Surfinya yang muncul Yang menang Siapa mereka Lihat saja Satu-satunya Yang elektabilitasnya Tinggi hari ini Itu Pak Ganjar Di Surfi Carta politika Yang lain Tidak tinggi mereka Tapi apa yang terjadi Mungkin sudah Paham Yang mana yang baik Mana yang tinggi Dan mana yang tidak Mungkin Pada akhirnya Dia pamit Tidak bermain Metsos Karena begitu banyak Yang tidak begitu Dipercaya Tekanan terlalu besar Kenyamanan Dan keamanan Keluarga Emang harus Nomor satu Bisa dimengerti Tapi semoga Cepat balik Tidak ada Rami Hati-hati Diculik Kali ini Yang diculik Bukannya Tapi dia Sudah bersekutu Dengan penguasa Yang menguasai Semua sumber daya Di negeri ini Apa maksudnya Ada apa Mas Bergerak lewat TV saja Lewat kecil Sangat membutuhkan Penjelasan Anda Sosmit Tidak sampai pada mereka Sebagai Baik-baik Semoga baik-baik Ini Para pendukung Keras Sejak awal 2017 Begitu kan Surfinya sudah Berseleweran Di mana-mana Tapi pada akhirnya Kalah juga Jadi sekarang itu Pertarungan Bukan pertarungan Lembaga Surfi Muncul sana-sini Tapi pertarungan Gagasan Pertarungan Opini Di situ Pertarungan Bagaimana Untuk mesejahterakan Bangsa kita Begitu kan Surfa-surfi Sudah tidak laku Di era hari ini Yang laku itu Bagaimana janji-janji Itu diterapkan Di situ Begitu kan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Begitu Ya Kalau hanya segelintir Orang sana-sini Mau mana bisa Apalagi Opini-opininya Yang disampaikan Selalu memenangkan Salah satu calon Yang menjadi sponsor mereka Begitu Jadi Masyarakat itu Sinis luar biasa Begitu kan Tidak Sekarang itu kan Masyarakat kan cerdas Begitu Tidak mungkin dia Percaya terhadap Lembaga Surfi Yang ecek-ecek Lembaga Surfi Yang tidak Credible Lembaga-lembaga Surfi Yang hanya Menggiring opini Begitu kan Ya Pada akhirnya Masyarakat itu muak Begitu Kita tunggu saja Nanti akan berseleweran Begitu kan Dimana-mana Begitu kan Ada Surfi asing Yang kemudian tandingan Ya Tanpa sponsor Tanpa apapun Ya Disitu Begitu ya Bahkan ya Semoga Mas Yunar Rehat disini Tapi makin cenging Begitu Makin kenceng di TV Katanya ya Kena warning Mama mengantron Efek hujat Pak Di Jokowi Kokoh Udah ditegur ya Sama juragan Ya Sama sewa jasanya Makanya nyerang Jangan kelewatan Akibatnya Ya Ambrul kan Begitu Makanya Ratu Gilalo Terpaksa Suruh berhenti Semua Karena udah Lampu kuning Syukurlah Ya Katanya begitu Jadi Inilah komentar-komentar Masyarakat hari ini Begitu Banyak yang menyayangkan Bahwa apa yang terjadi Selama ini Begitu kan Kepada Si Yunarto Wijaya Begitu kan Ya Kita lihat saja Sekarang katanya Tidak mau Bermain Bermain sosmed Begitu ya Ya silahkan Mau pamit Mau apa silahkan Begitu kan Begitu kan Begitu logikanya Oke Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Kan ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat Ini